Assalamualaikum bunda-bunda Ini aku mau Menceritakan perjalanan aku Buat gudang Untuk betak pelaminan Jadi Proses-prosesnya Itu aku jalani Semuanya Pelan-pelan Alhamdulillah Ini diawali dengan Penimbunan Penimbunan yang Menghabiskan mungkin total 30 mobil Itu yang nimbun Terus kita cari tukang Untuk bikin Pondasinya Jadi proses nimbun itu Sekitar seminggu Terus Kita cari tukang Dan ini sudah mulai Dibuat fondasi Dan ini sudah ikat bata Jadi seminggu Sudah ikat bata Pengikatan bata Pengikatan bata juga Satu minggu Alhamdulillah Semua aku kawal Aku yang Beli bahannya Aku yang cari tukang Semua aku sendiri Bunda-bunda Karena alhamdulillah Aku daftar biasa sih Untuk bangun-bangun Apalagi ini cuma gudang Tapi menguras Tenaga juga Menguras pikiran juga Menguras kantong Pastinya Nah ini Timbunannya belum sampai ke belakang Karena dipondasiin dulu Dia di depan dulu Untuk bisa masuk Mobil Truknya Ya gitu Nah aku setiap Berapa hari sekali Aku videoin Perkembangannya Dan disini Aku mau nge-save aja Videonya di Facebook Biar enggak hilang Nah ini abangku Yang nimbun Dan meratakan Tanahnya Sampai rata Sekali Dia enggak bisa Sekaligus Bunda-bunda Kita nimbunnya itu Pelan-pelan Pertama Enam mobil Kemudian Diratakan lagi Kemudian Keringkan lagi Masuk lagi Mobil berikutnya Enam mobil lagi Nah Setelah selesai Fondasi Baru Dimasukkan lagi Tanahnya Dan ini Sudah Kita Berdirikan Tiang-tiangnya Budangku Ukuran 5x12 Mandor Sedangkan Tanahnya 5x25 Ini suamiku ya Jadi yang buat Budangku itu Kebetulan Adilnya suamiku Jadi Alhamdulillah Semua proses Aku abadikan Si Ini dari Mencari kayu Juga kita Berdua Sama suami Nah Pelan-pelan Hampir terlihat Berdiri ini Kayu-kayu Yang ada Kayu Habis Sekitar Hampir 100 batang Nah Nah Mulai kita Seng ya Bikin atap Seng Seng atapnya Sekitar 3 kodi 3 kodi Habis Nomor Ini dia Itu mulai Kita Dinding Kita pakai Dinding Kayu Sebagian Sebagian lagi Sekiri kanannya Seng Kenapa Seng Karena Kan Tempias air Itu Kalau kayu Nanti cepat Dusu Tapi Kalau Seng Kan Nggak Cepat Agak Agak Lama Nah Ini Atapnya Udah Jadi Dikontrol Lagi Oke Ini Udah Jadi Udah Ditutup Seng Kiri Kaman Dan Udah Disemen Juga Lantainya Alhamdulillah Jadi Total Pembuatan Ini Sekitar Sebulan Nah Ini Lagi Pemasangan Pintu Pintunya Kita Buat Dari Seng Yaitu Seng Talang Aku Beli Saran Tukangnya Suruh Beli Seng Talang Aku Beli Seng Talang Jadi Gudangku Yang Tak Seberapa Ini Menurut Orang Tapi Menurutku Ini Cukup Besar Dan Muat Untuk Pelaminanku Terima Kasih Alhamdulillah Wasyukurillah Makasih Allah Alhamdulillah Atas Rizkimu Di Tahun 2020 Apu Apu